Berjaya, berjaya, Yesus mau kami berjaya Berjaya, berjaya, bersinar karena Yesus Selamat pagi pemirsa Renungan Harian May Salva Salam, damai sejahtera bagi kita semua Kiranya pemirsa Renungan Harian May Salva semua dalam lindungan Tuhan Sebelum kita menjalani hari ini lebih jauh Sebaiknya kita meminta Tuhan untuk menuntun kita Agar kita selalu mempermuliakan Tuhan Oleh sebab itu mari kita awali Renungan pagi ini dengan doa Ya Tuhan, ya Allah kami Dengan rasa syukur dan kagum kami datang kepada Allah Karena atas anugerah Tuhan Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam Kami akan menjalani hari-hari kami Namun sebelumnya kami akan mendengar isi hati Allah melalui firmanu Tuntunlah kami mendengarkan firmanu agar kami beroleh paham Tentang bagaimana seharusnya kami melayani engkau Kami telah siap ya Allah mendengarkan firmanmu Amin Pemirsa Mais Salva Renungan pagi ini dasari dari 2 Korintus 12 ayat 14 sampai 17 Saya akan membantu pemirsa mempecahkan firman ini Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu Sebab kamu bukan hartamu yang kucari Melainkan kamu sendiri Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya Melainkan orang tualah untuk anak-anaknya Karena itu aku suka mengorbankan milikku Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu Jadi jika aku sangat mengasihi kamu Bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi Baiklah aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu Tetapi kamu katakan Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya Pernahkah aku mengambil untung dari kamu Melalui seorang dari antara mereka yang putus kepada kamu Pemirsa yang dikasihi Tuhan Kalau kita mengamati perikob ini Maka pesan penting pada ayat 14-17 Adalah motivasi melayani Memperhatikan keseluruhan perikob ini Kita menemukan bahwa Rasul Paulus sedang mengungkapkan Bahwa kerasulannya tidak perlu diragukan Hal ini dibuktikan oleh Paulus melalui pelayanannya Yang tanpa mencari keuntungan pribadi Atau dengan kata lain Motivasi yang murni Seperti dikemukakan oleh Paulus Pada ayat 14 sampai ayat yang ke-17 Beberapa kalimat diucapkan Rasul Paulus Seperti Sebab bukan hartamu yang kucari Pada ayat yang ke-14 Suka mengorbankan milikku Bahkan diriku Itu pada ayat yang ke-15 Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu Pernyataan dan pertanyaan Paulus ini Mengemukakan kepada kita Bahwa Paulus sama sekali tidak mencari keuntungan Dalam pelayanan Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Sebagai seorang Kristen Melayani bukan merupakan pilihan Sesuatu yang dapat ditambahkan pada jadwal Jika ada waktu luar Melayani adalah jantung dari kehidupan Kristen Ibu Teresa berkata Hidup kudus adalah melakukan pekerjaan Tuhan Maksudnya adalah bahwa kehidupan yang kudus Harus dibuktikan dengan mesikap melayani Melayani Adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban Dengan kata lain bahwa melayani adalah suatu Kegiatan mengabdikan diri untuk menolong orang lain Tentunya hal ini harus dilakukan dengan motivasi yang suci Artinya ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar Untuk melakukan sesuatu karena menyadari Bahwa dirinya telah diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus Bukan karena ada apa Bukan pula untuk mencari keuntungan pribadi Nasehat tersebut Petrus kepada para penatua Dalam 1 Petrus 5 ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah Dan jangan karena mau mencari keuntungan Tetapi dengan pengabdian Apapun status sosial kita Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada ala Bapak kita Sahabat mesalfa yang terkasih dalam Tuhan Tuhan ingin memakai anda untuk membuat perubahan dalam dunianya Ia ingin bekerja melalui anda Seorang pendeta yang sangat terkenal dan sebagai penulis buku terlaris berkata Yang penting bukan berapa panjang usia anda Melainkan apa yang anda berikan Bukan berapa lama anda hidup Melainkan bagaimana anda hidup Dimana anda hari ini bekerja Dan apapun posisi anda Jadikanlah sebagai ladang ala tempat mengabdikan diri Sebagai rasa syukur atas setiap anugerah Tuhan Yang kita terima Sebagaimana ala datang ke dalam dunia dengan motivasi yang suci Yaitu mengasihi dunia Yohanis 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini Sehingga ia mengerunyakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ia datang memberi hidupnya oleh karena ia mengasihi anda Pendengar mesalfa yang ala berkata Jangan pernah bertanya apa yang ala berikan kepada saya Karena saya sudah melayani Yesus berkata dalam Yohanis 12 ayat 26 Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitu pelayan ku berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Salah satu kebutuhan manusia adalah ingin dihargai Dihormati Hal itu manusiawi Tapi firman yang baru saja kita dengar tadi Memberitahu kepada kita bahwa pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang benar Alah Bapak memberikan apresiasi dengan cara menghormati anda Bila anda selama ini melayani alah dengan motivasi yang Hanya untuk mendapat pujian Kormatan dari atasan anda Atau demi mencukupkan kebutuhan anda Hanya demi mencari untung Anda sedang berada pada posisi yang salah Yang benar adalah layanilah Tuhan Karena Tuhan terlebih dahulu melayani anda Dengan cara yang tidak masuk akal Hanya bisa diterima dengan iman Kiranya pelayanan kita dan seterusnya Termotivasi karena kita melimpa dengan syukur Karena anugerah Allah Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengutip kata Rick Warren Seorang pendeta sekaligus pemimpin yang paling berpengaruh Kau mendidih generasi 196 negara Apa yang mampu aku lakukan Tuhan ingin aku melakukannya Siapa dirimu adalah pemberian Tuhan untukmu Apa yang kamu lakukan dengan dirimu adalah pemberianmu kepada Tuhan Mengakhiri ini Mari kita berdoa Ya Allah dan Tuhan kami Terima kasih atas anugerahmu bagi kami Terima kasih untuk firmanmu yang selalu membimbing kami Agar hati kami selalu tertuju kepada Allah Dan tangan kami kepada sesama Sebagai bentuk pelayanan kami Berilah ampun kepada kami Bila hatimu tersakiti Karena motivasi pelayanan kami yang salah Anugerahkan kami pertolongan menjalani hari-hari di depan kami Agar terhindar daripada sesuatu yang membahayakan kami Berilah kekuatan ketika kami lemah Berilah damai ketika hati kami gunda gulana Dengarkanlah doa kelukesah kami ya Allah Kiranya sejahteralah hati kami Demi nama Yesus Kristus penebus kami berdoa Amin Yesus Kristus penebus kami Yesus mau kami bercaya Baginya dengan tak Dan berkenanlah padanya Baik malam baik siang Bercaya, bercaya Yesus mau kami bercaya Bercaya, bercaya Bersinar karena Yesus Ku suka Yesus menolong Menjaga hatiku Supaya terangnya kebilang Di dalam diriku Bercaya, bercaya Bercaya, bercaya Yesus mau kami bercaya Bercaya, bercaya Bersinar karena Yesus Berkaya, berkaya Berkaya, berkaya Berkaya, berkaya Berkaya, berkaya Yesus mau kami berkaya Berkaya, berkaya Berkaya, berkaya Bersinar karena Yesus Berkaya, berkaya Berkaya, berkaya Bersinar karena Yesus Bersinar karena Yesus Bersinar karena Yesus